Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma sholih ala sayyidina Muhammad Wa ala alih sayyidina Muhammad Oke pemirsa Selamat berjumpa lagi ya Dengan saya Gesang Mas Channel disini Akan menyajikan sebuah Pelajaran ya Buat anda semua Para pemirsa dan khususnya para pemula ya Yang sedang melihat video ini Insya Allah akan saya sampaikan Bagaimana cara Merangkai Kabel-kabel pada Sambungan dinamo Generator ya Generator set atau jet set Yang 1500 merek firman ini Sama dengan kopel sama 1500 apapun sama ya Pokoknya sekitar begitulah ya kurang lebih Oke teman-teman ya Ini akan saya sampaikan dulu Bapak ini dinamo sudah siap di gulung Sudah saya gulung selesai Dan bagaimana cara penyambungannya Ya sebelum melihat penyambungan Ini Ada baiknya kita kasih paham dulu ya Karena Kalau proses menggulung itu Lama sekali Kalau bagi pelajaran pemula ya Maka enggak kami videokan Bagaimana memasukkan kawat Nanti ada acara khusus Ya memasukkan kawatnya Ada acara khusus Atau yang telah Kami Sampaikan dalam beberapa waktu lalu Kalau kawatnya sulit Begini caranya gitu ya Oke ya teman-teman Ini adalah jenset Terdiri dari kawat Primer dan sekunder ya Ya kalau dalam Pempa air yang membutuhkan Arus itu Ada Running ada starting ya Kalau disini namanya Primer dan sekunder Atau lilitan utama Lilitan pembantu ya Pembantu rumah tangga Oke ya Ini sekarang saya Sampaikan dulu Awalnya ini dari Rangkaian Primer Nah ini rangkaian Primer itu Ini ya Ini tak kasih Primer Primer Masuk ya Dari sebelah kanan Usahakan Kalau nggulung jenset ini ya Dari sebelah kanan ya teman-teman Karena apa Kalau ini Ini dinamo Cuma dibawa begini saja ya Nanti Disana dipasang Itu tinggal pasang Gak ngerubah-ngerubah apa-apa Karena apa sudah seperti bawaannya Cuma kalau kita Maksudnya dari kiri dulu Kita mau nyoba-nyoba Melawan Pengetahuan ini Dari kiri ngapa Kan sama aja Sampai disana gak keluar arus Apa ternyata Saya sampaikan juga ilmunya ya Bagi yang ngeyel Juga saya kasih ilmunya Disana nanti Diodanya dibalik Gitu Main plusnya itu dibalik Tapi kalau disana Diodanya masih bagus Ya tinggal pasang Mudah jadi Gitu ya Oke ya Ini tak kasih tanda Kalau teman-teman Agak Kesulitan ya Ini running nih Tak kasih bendera Putih setengah tiang ya Ini jangan bendera berduka Jangan Ini running awal Ini running Akhir Nah Ini akhir ya Masuk dari Kanan Keluar kiri Jangan kupeng kanan Keluar kupeng kiri Gak paham-paham nanti ya Ya ini tak kasih Kode 1 ya R1 Ini R Ayo R2 Nah nampak ya Nah begitulah kira-kira R1 ini berarti yang masuk R2 ini yang keluar ya Ini ada Dan sebelah sini juga terdapat Begitu ya Dari sebelah kanan semua Ini saya kasih tanda juga Biar teman-teman disitu Bisa melihat ya Ya ini R1 ya R masuk R1 Ini running yang masuk ya Kode aja ya Ini sebenarnya Primer sih Primer dan sekunder ya Ini kode saja Biar teman-teman yang sudah biasa Nonton video saya Ini terbiasa Pakai R1 R2 Paham ya Insya Allah ya Ini R2 Ini berarti yang keluar ya Oke Sekarang sebelum kita Melanjut pada Yang lain Ini ada Primer ada sekunder Ada cas aki juga ya Ini cara menyambungnya Akhir ketemu akhir ya R2 Disambung dengan R2 Disambung mati dulu Disambung mati Udah ya Udah paham ya Ini tak Potong Terus sambung mati ya Nah Ya pas Jangan lupa Dikerik dengan bagus Sampai kelupas Dengan Alat yang tajam ya Gunting lah Karena gutting ini Pengerik praktis Tajamnya bolak-balik Jadi Sekali kerik Kena Kiri dan kanan Ya Jangan lupa Langsung disambung ya Akhir dan akhir Tadi ya Primer-primer tadi ya Primer itu Kawannya yang besar ya Teman-teman Oh ya Sekalian ya Tak kasih datanya ya Ini adalah Firman Merk Firman yang 1500 Manual ya Yang pakai kapasitor Bukan pakai AVR Kita solasi dulu Ini Perombakan Tambah daya Teman-teman ya Tadi kawat aslinya Bawaannya 0,90 0,90 Cuman ini saya kasih 1 mili Teman-teman ya Tadi hitungan bawaan itu 40 Karena 40 Tidak muat Akhirnya Tak kasih 33 Loh nanti Arusnya gak sampai 220 Ada ilmunya lagi Teman-teman Saya kasih rahasianya Yaitu Startingnya ini Atau Primer Sekundernya ini Yang ini ya Ini hitungannya diperbanyak Jadi nanti akan berbesar Medan magnet ya Jadi Arusnya ini Yang 220 Yang tadinya kurang Dikatakan kurang Ini bisa terkejar Kebutuhannya ketika ini Ditambahi ya Atau nanti Papai histor Besar dikit Gak masalah Oke ya Ini bisa saya Sambung Jadilah segal Ya R1 dan R1 ya Nah ini jadi Setrum langsung Teman-teman ya Ini kita kelupas dulu ya Kita kelupas dulu Saya taruh disinilah Biar numpuk ya Oke inilah Sudah paham semua ya Tak lepas Dan ditumpuk dalam Satu tempat Dipotong yang sama Potong yang sama Dikelupas Dikasih kabel Kabelnya Dusakan tuh Yang agak besar ya Kabelnya ini besar Kaku arusnya juga besar Kalau nanti kabelnya dikasih Kecil Kadang-kadang Panas ketika Kena beban besar Ini ya Ini tembaga Serabut yang Besar ini 2 mili Kalau gak salah Nah ini Sambung begini Dipilih yang bagus Terus Ini juga Hitam Dekat sini Untuk Tegangan Sumber tegangan Lantia Kabel arus Langsung Diputer Yang ini yang bagus Ini hitam ini Langsung Nanti jadi arus Kok gak ada hubungannya Ke Sekunder Oh tidak Tidak ada hubungan Sama sekali Oke sekarang kita Sambungkan dulu ya Kawat Sekundernya Atau Startingnya Kalau dalam bupa air ya Kawat yang dalam Ini sama teman-teman ya Masuknya dari kanan Keluar kiri Ini juga dari kanan Keluar kiri Sama Terus ini gambarnya Tadi sama ya Persis Kawatnya pakai Kawat 0,70 Hitungannya Yaitu Malnya mal 3 ya Kalau tadi Malnya tuh Mal 5 ya Langkahnya 1 ke 7 1 ke 7 Berarti Melompati 5 1 ke 7 Melompati 5 Hitungannya 3 5 tadinya 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 Sama semua 3 5 ya Aturan 40 Tapi gak cukup Kalau 40 ya Cukup Karena katanya besar Ini pas Oke ya Sekarang Yang Sekunder Ini malanya cuma 3 ya Malanya cuma 3 Tadi kan Sisanya 5 ya Jadi langsung Dapat 1 2 Yang ketiga Numpuk 1 2 Yang ketiga Numpuk Hitungannya 60 60 Dan 30 Yang 30 Numpuk Jadi akhirnya 60 juga Akhirnya 60 juga Oke ya Ini disambung Akhir Dan akhir Ditemukan Digar Potong Dan Di Lupas Lupas Dan dipilin Nanti Terus Disolasi Solasi Kertas Gak apa-apa ya Karena Jenset Gak bermusuan Dengan air Kalau Pompak air Dengan solasi Kertas Kalau basah Itu malah Menyimpan air Gitu ya Kalau dalam Pompak air Gitu Rumusnya Sambung Dengan solasi Solasi kabel Terus dikasih Selongsong Itu kalau Pompak air Jadi kalau basah Dia Gak akan tembus Tapi kalau Jenset Gak mungkin Dia berhadapan Dengan air Posisi kering Jadi disolasi Dengan solasi Kertas Gak apa-apa Nah Begini Sekarang Tinggal Ujung Ujung Sekunder Tadi ya Ujung S Sekunder Tinggal dua ya Awal dan awal Demikian juga Awal dan awal ini Diusahakan Dikerikmati Dalam satu Tumpukan Dikerikmati Dalam satu Tumpukan Bersama dengan Tadi Primer tadi Dikasih kabel Khusus Kapasitor Kalau yang Primer itu adalah Kawat utama Untuk arus Kalau ini Untuk kapasitor Dan antara Primer dan Sekunder Itu tidak ada Hubungan sama sekali Berdiri masing-masing Jadi kalau Tester Hitam ini Ini saja yang Nyambung Tidak ada Nyambung dengan Yang lain Karena Sekunder dan Sekunder Kita kasih warna Biru ya Kabelnya Kita kasih warna Biru Ini untuk Sekunder Ini awal dan Awal semua ya Ini untuk Sekunder Satunya ya Kita kasih warna Biru juga Untuk membedakan Ini lebih kecil Kabelnya Tidak apa-apa Kalau untuk kapasitor Lebih kecil Tidak apa-apa Jadi Seperti Tidak seperti Di Dinamo Penggerak ya Running dan Starting Harus dihubungkan Itu Salah satu ya Ini tidak Dalam janset ini Tidak ada hubungan Antara Primer dan Sekunder Ini di test ya Ini saja yang hubung Ini di tester ya Ini saja yang hubung Demikian juga Berikutnya adalah Cas aki Cas aki ini Kita kasih juga Kabel Kabel 0,1 mili Satu mili Hitungannya Cuman 6 lilit Dimana tempatnya Tempatnya bebas Mau masuk mana Yang muat Tidak apa-apa Cuman ini tadi Kita masukkan di Sekunder Yang tadi 30 tadi ya Hitungannya 30-30 Itu masih muat Ditambah 6 lilit Masih muat Tak masukkan situ Bebas Kalau cas aki Lumpang kemana saja Bebas Tidak ada Aturan Harus ini Harus ini sama ini Tidak Bebas saja Dia manapun Dia ketaruh Dia akan Jadi arus kecil ya Kita kasih kode Warna putih ya Untuk cas aki ini Cas aki putih Jadi Ketiga-tiganya Kabel ini ya Antara Running and starting Atau antara Primer dan sekunder Dan cas aki Ini tidak ada hubungan Sama sekali Masing-masing Berdiri Sendiri-sendiri ya Tidak saling Menghubung Kalau menghubung Justru malah konslet Berbeda dengan rangkaian Secara lain ya Kalau rangkaian secara lain Cas aki ini Bonceng Nyuntik dikit Di kabel Primer ini Nyuntik Jadi itu Masih nyambung Jadi begini ya Teman-teman ya Biasanya kabel tiga Ini kabel Bawaan yang asli Ini teman-teman ya Ini sudah lonyot Kebakar ini Nanti disambung Di luar aja Untuk Ini pun soketnya Sudah kebakar Semua ya Sudah lonyot Ini sudah lonyot Ganti ini kabel aslinya Ini Arus hitam sama Merah Kapasitor Oreng sama oreng Cas aki biru sama biru Ini bawaannya gitu Oke ya Ini tinggal kita solasi Dan kita Ikat ya Oke ya Ini sudah selesai Semuanya disolasi Jangan lupa ya Sebaiknya juga dipasang Selipan pembatas Antara primer dan spunder ya Dikasih Ini biar Lebih Ada Banyak keamanannya lah Ketika diikat ya Ketika diketok-ketok Kalau ada Yang lecet Tidak saling ketemu gitu Walaupun Sudah ada lapisannya Tapi ada baiknya Di Kasih selipan pembatas Lalu Bawaannya tidak ada ya teman-teman Tidak ada ini Bawaannya Langsung saja ketemu gitu Ya Kita ikat ya Kalau biasanya Ngeikat ini Diberada Dibuatlah dalam Tumpukan yang berdekatan ya Supaya Kabelnya nanti Keluar dalam satu lubang Yang Sama Gitu saja intinya ya Begini Susun dulu Sebagian tiga dari sini Sebagian tiga dari sana Dibuatkan Dari potensi Tertumpuk ya Nah Begini teman-teman Kalau susun ya Ini tiga dari sini Ini tiga dari sini Gitu Berada di Nanti kalau keluar Keluar dalam satu lubang Ini akan Dalam satu lubang yang sama Oke ya Sekarang kita ikat Kita ikat Dengan menggunakan Benang nilon Tukang ini Yang merek diamond ya Ini lebih kuat Daripada yang merek-merek lain Kalau ada merek lain Seperti benang sol Sepatu itu ya Lebih bagus Sekarang kita ikat ya Ngikatnya gaya bebas Gak apa-apa Suka-suka teman-teman Mau ikat model gimana Gak apa-apa Yang penting kokoh Bulat Rapi Gitu Cuman kalau mengikat Ya berusaha Dari tempat yang Ada tumpukannya Dari tempat yang oke ya teman-teman ini sudah selesai ya di jahit tinggal dirapikan dan nanti akan dites di bengkel lain karena mesinnya disana ini yang terima bengkel motor karena yang kena dinamonya dibawa kesini kalau kena mesinnya di bengkel motor bisa kalau saya tidak perbaiki mesinnya hanya perbaikan dinamo saja oke ya teman-teman mudah-mudahan paham ya ini sambungannya begini 2 jadi 6 ya biasa keluar 6 ya biasanya warna kabelnya kembar semua hitam 2 biru 2 putih 2 yang ini adalah ke arus langsung yang ini ke kapasitor ini ke cas aki ini tiga-tiganya tidak ada hubungan ya tidak ada hubungan primer, spunder, atau cas aki tidak ada hubungan kalau ada hubungan ya berarti konsulat kalau cas aki dengan yang lain bisa juga konsulat bisa juga digulung dengan cara lain oke teman-teman ya mudah-mudahan paham ya sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya